Intro Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyebut tak ada permasalahan antara Brigadir J dengan Putri Chandrawati saat di Begelang Jawa Tengah. Kamarudin justru menuding Ferdi Sambo dan Putri yang sebenarnya terlibat pertengkaran. Untuk mendalami hal ini, tim khusus masih melakukan penelusuran di Begelang. Sebelumnya Tribuners berdasarkan pengakuan Ferdi Sambo, kejadian di Begelang disebut menjadi pemicu pembunuhan. Ferdi Sambo mengaku marah dan emosi setelah mendengar aduan dari sang istri. Ia tak terima lantaran harkat dan martabat keluarganya telah dilukai oleh Brigadir J. Mendengar pengakuan Sambo, Kamarudin Simanjuntak lantas mempertanyakan kejadian apa yang melukai harkat dan martabat itu. Pasalnya Tribuners hubungan antara Brigadir J dengan Putri Chandrawati disebut baik-baik saja saat di Begelang. Bahkan, Putri sempat mengirim pesan WhatsApp ke adik Brigadir J untuk datang ke Begelang. Dikutip dari kompas.com saat itu mereka memang sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan Sambo Putri. Kamarudin mengatakan, jika memang betul Brigadir J melecehkan Putri, seharusnya Putri melaporkan perbuatan Brigadir J ke adiknya itu. Bukan justru mengajaknya datang untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Ia juga heran Tribuners dengan Sambo yang membiarkan Brigadir J mengawal Putri dari Begelang ke Jakarta apabila kejadian pelecehan betul terjadi. Kamarudin lantas menduga bahwa yang sebenarnya terlibat permasalahan adalah Sambo dengan Putri. Berkait hal ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dengan menerjunkan tim khusus ke Begelang. Kepala Rizkan Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan tip yang diterjunkan akan mencari barang bukti. Hal ini juga bertujuan agar rangkaian peristiwa yang terjadi di Begelang dapat membuat kasus semakin terang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!